Tindak kejahatan pecah kaca di Batam semakin terang-terangan. Seperti yang terjadi di BCS Mall, aksi pelaku sempat rekam CCTV. Sementara di Sekolah Harapan Utama, aksi pecah kaca juga terjadi hanya dalam hitungan menit. Pelaku rampok dengan modus pecah kaca mobil di wilayah hukum Poresta Baralang kian mengkhawatirkan saja. Seperti aksi rampok pecah kaca yang terjadi di areal parkir Mall BCS yang terkam CCTV. Dalam rekaman tersebut terlihat dua pelaku mengendari motor dan sudah menguntit calon korbannya. Saat mobil hendak parkir, terlihat pelaku melemparkan satu benda ke kaca mobil bagian depan hingga pecah berantakan. Selanjutnya pelaku menggas harta korban berupa uang tunai dan telepon genggam. Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Idewanyoman mengatakan korban sudah membuat laporan dan kerugian uang tunai sekitar 8 juta rupiah. Serta tiga unit telepon genggam senilai belasan juta rupiah. Pelaku sendiri sudah teridentifikasi dan masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pada hari sebelumnya aksi pecah kaca juga terjadi di sekolah harapan utama. Mobil yang hanya ditinggal 5 menit hancur dan uang tunai senilai puluhan juta raib digondol maling. Dari Batam, Gusti Ionosa memberitakan.